Tahan! Radenia santang. Tidak pantas seorang bendekar membunuh lawannya. Aku silahkan maaf! Tahan! Radenia santang. Tidak pantas seorang bendekar membunuh lawannya yang sudah tidak berdaya. Bocah! Mendingan kamu tidak usah ikut campur urusan orang tua. Pergi kamu! Aku tidak akan pergi kalau kamu tidak melepaskan bibis lindang merah. Kalau begitu, sekalian kamu juga aku misnahkan. Karena anakku sangat menginginkan kematianmu. Aku yakin puteraku dapat mengatasinya. Siap! Baru saja kuek oleh cacarananku. Tapi bocah ini kulitnya lebih keras dari baju. Bagaimana Bibi? Kau sudah takut? Sebaiknya Bibi pergi saja. Eh, bocah! Aku tidak akan pernah pergi. Sebelum aku melihat kalian mati. Tahan! Tahan! Pergilah! Aku mengampunimu. Kamu bisa belajar arif dari anak-anak. Heh, kalian semua. Aku akan merindukan kematian kalian. Bibi tidak apa-apa. Alhamdulillah, Raden. Kamu jangan terlalu berani. Kamu harus berhati-hati lagi. Suara Bibi seperti suara Bunda aku. Di dunia ini banyak sekali yang sama, Raden. Kurang ajar. Bocah itu sangat cerdas. Dia bisa memanfaatkan kesalahanku. Awas kamu. Hai, dari tadi kok jalannya di belakang terus sih? Kata indang tadi, hutan tadi itu sangat angkar. Makanya aku harus berjaga-jaga. Oh, ya sudah. Astagfirullahaladzim. Aku terlalu berbohong, tapi capai kuasa. Pahalanya hilang karena berbohong. Aku walalang. Maaf ya. Aku tadi telah berbohong. Terus? Kenapa tadi jalannya di belakang terus? Nanti aku ceritakan. Ya sudah, itu lebih baik. Aku maafkan. Alhamdulillah. Ayo, jangan lalu lagi. Dia datang. Bahaya. Kalau dia tahu baru saja di kalahkan, dia akan semakin raku. Kamu kenapa, Guru? Aku tidak apa-apa, nak. Aku sedang menambah kesaktianku. Tapi sepertinya Guru kayak orang sakit. Lihatlah. Aku baik-baik saja, bukan? Kamu ada berdoa apa datang kemari? Aku mau menguji kehebatan pukulanku, Guru. Oh, silahkan. Lihatlah. Di sana banyak pepohonan dan berteputuan. Batu dan pepohon tidak bisa melawanku. Aku mau Guru yang menahan pukulanku. Jelaka. Luka aku belum sembuh. Tapi dia sudah mengajakku untuk mengadu ilmu. Ayo, Guru bersiap. Aku sudah tidak tahan, Guru. Ingin tahu seberapa hebat pukulanku. Aku tidak mungkin menolak. Iya. Demi mendabdabkan pengakuan dari anakku. Tidak masalah. Kenapa masih diam, Guru? Ayo bersiap. Baiklah, nak. Ternyata ilmu pukulanku hebat. Dewi kematian yang terkenal saja bisa terpental. Guru. Bangun, Guru. Guru bangun. Dasar ponakan nakal. Ini ibu. Kenapa kamu bangun, Guru? Kenapa bisa begini? Kenapa maizatmu? Kenapa pukulanku? Oh? Kamu nakal ya? Jepit nih, jepit nih, jepit nih, jepit nih. Mau di jepit. Mau di jepit nih. Stres. 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 Ma Esa. Kenapa kamu tidak bisa berubah? Berubah, Ma Esa. Jadi apa aja? Asal jangan jadi. Jangan jalan. Dekar cengeng. Menangis seperti anak perempuan. Aku malu sebagai gurumu. Bukan urusanmu. Berani sekali kau bicara kasar. Memangnya kenapa? Aku sudah bukan muridnya Egeniten. Aku sudah punya guru lebih hebat dari kalian. Oh, begitu rupanya. Tapi aku tak akan membiarkan ilmu-ilmu yang kuturunkan berpihak pada orang lain. Terus, kamu mau apa? Aku akan mencabut semua ilmu-ilmu yang kuturunkan beserta nyawamu. Luar yang sesak. Ilmunya belajar besar. Siapa guru barunya? Ayo, Radet. Kenapa? Bingung. Maju. Serang lagi. Kali ini aku ampuni. Sampai lain kali. Sampai aku binasakannya. Sampai lain kali. Dia berpikir aku selesai. Awas. Aku tidak akan menampuni. Tidak. 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 Aku akan berhenti jika rasa kesalku sudah hilang. Jadi orang-orang berjatuhan hanya untuk menjadi pelampeasan rasa kesalmu. Aku kesal! Kesal pada diriku sendiri! Kenapa kamu tidak pukuli diri kamu sendiri? Kenapa orang lain menjadi korbannya? Kau sedang kesal! Pada dirimu sendiri! Tidak! Aku kesal sama manusia jahat seperti kamu! Tidak! Lain kali, kalau kesal, pukul kepalamu sendiri! Biar tahu bagaimana rasanya kalau kesal melampesan rasa kesalmu! Tidak! 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 Aku mencium wanginya bau manusia. Ternyata ada anak manusia di sini! Tidak! 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 Berani menyentuh mereka, kalian akan terbakar hidup-hidup. Tidak! Ada tambahan! Daging besar! Mari kita keroyok, kawan! Tidak! Tidak! Saya pasti ingin hidup. Baik. Tapi jaga mereka. Jangan sampai ada yang menyentuh mereka. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tahu di mana kamu. Baik Tuhan, saya kan selalu penjagaannya. Tuhan. Sudah. Ben aja. Jangan cari penyakit. Eh, jangan. Kata Kiaya Saludin. Jangan bosan-bosan kalau mengajak kebaikan. Mau apa kalian? Jangan coba-coba nasehatin aku. Sana pergi. Atau aku pukul. Tuh kan. Apa kata aku? Dia malah kan. Tuh, gimana dong? Maisa, kamu kenapa begitu? Diajak baik-baik malah marah-marah. Kamu juga. Anak perempuan. Bisa apa? Sana pergi. Maisa, kamu jangan pernah merendahkan anak perempuan ya. Aku juga bisa mengalahkan kamu, Maisa. Coba saja. Kalau kamu bisa pegang kupingku. Aku akan pergi. Ayo, siapa takut. Kamu harus jujur. Sekarang, pergilah. Wah, ini masalah senter memang hebat ya, teman-teman. Iya. Ting-tong, ting-tong. Kakakku sudah sembuh. Kakakku sudah sembuh. Kata aden Ken Santang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hehehe. Gading koneng. Senang sekali. Bahagia sekali. Melihat kakak Arum. Yang cantik. Yang manis. Sudah sembuh. Hehehe. Biarpun. Gading koneng. Tidak kakak anggap sebagai adik. Kenapa kak? Kenapa? Bicara kak. Bicara kak. Bicara. Aku berterima kasih padamu karena telah merawatku. Hehehe. Dan bukannya aku tidak mengakuimu sebagai adik. Justru aku sangat menyayangimu. Hehehe. Hehehe. Aku disayang sama kakak Arum. Kak, kalau boleh tahu wujud rasa sayang itu seperti apa sih kak? Apakah kotak? Atau bunder? Atau lurus kak? Karena aku tidak ingin kamu dibenci dan emusi orang. Hanya karena olahku. Hehehe. Terus? Kenapa kakak jadi seperti ini? Kukunya panjang. Rambutnya panjang. Pakai baju kegedean. Hehehe. Gading koneng jadi sedih kak. Hehehe. Maaf ya kak. Bercanda. Hehehe. Hehehe. Sudah, sudah, sudah. Aku sudah menceritakannya padamu. Betapa sakitnya suami tercinta dibunuh orang tanpa ada kesalahan. Terus? Kenapa semua orang kakak benci? Bukan hanya selendang merah. Yang itu kakak benci. Yang ini kakak benci. Tapi kakak jangan benci sama gading koneng ya kak. Hehehe. Kamu akan menjadi seperti aku jika kamu mengalami apa yang aku alami. Iya kak. Hehehe. Hehehe. Aku merasakan kak. Hehehe. Aku merasakan kak. Maaf. Tidak jual. Kenapa teh? Dari tadi dagangan kamu belum ada yang laku. Lebih baik saya buang daripada saya jual sama dia. Kenapa teh? Kamu gak tau. Dia itu dukun santet. Pemuja setan. Nanti nyawa kamu melayang sama dia. Benar kata si teteh ini. Sejak kematian suamiku. Aku merasakan dunia sesat sepilih. Aku menyendiri. Tapi justru orang-orang itu menggabanku sebagai orang aneh. Pemuja setan. Ternyata kecurgaan kita benar. Dia memang dukun santet. Dalam seminggu ini. Dua warga kita meninggal. Dengan gejala penyakit yang sangat aneh. Setelah ribut dengan wanita ini. Saudara-saudara sekalian. Hukuman apa yang akan kita berikan kepada perempuan ini? Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bawa dia! Untung ada pendekar tua yang menolongku. Dia tidak hanya menolongku. Bahkan dia merawat dan mengajariku ilmu silat. Sampai aku bisa menjadi seperti ini. Dan sejak saat itu. Aku menganggap semua orang jahat. Dan harus dimusnahkan. Terutama serendang merah. Kakak Arum. Itu tidak benar kak. Kakak Arum. Memaafkan. Lebih baik kak. Ya. Mau ya kaknya. Itulah bedanya kamu denganku. Dulu kamu juga sepertiku. Kamu jahat. Tapi sekarang. Kita bagikan minyak dan air. Tidak akan pernah bisa menyatu. Oh. Kakak Arum. Apakah benar. Yang kau ucapkan itu kak. Seperti. Minyak. Dan air. Kak. Keterlaluan. Keterlaluan. Keterlaluan.